Saatnya menerobos. Kincuan berhenti dan melihat ke langit biru dan matahari terbit. Kemudian, dia memasuki formasi susunan yang telah dia siapkan. Adapun untuk memberitahu permaisurikian, dia sudah memberitahunya. Formasi itu berlapis dua. Dia meninggalkan binatang harta karun dan bayi naga di lapisan pertama, terutama binatang pemakan formasi yang menakutkan. Bagaimanapun, formation devoring beast bahkan lebih menakutkan daripada treasure beast. Semuanya sudah siap, jadi tidak perlu mempersiapkan lagi. Kincuan perlahan duduk dan mulai memobilisasi Yuan Qi dan Divine War Qi untuk menerobos penghalang alam dewa perang. Pada saat yang sama, dia harus memadatkan hati perang ilahi. Menerobos ke dunia wargot dan memadatkan hati perang ilahi dilakukan pada saat yang bersamaan. Hanya dengan memadatkan hati perang ilahi, seseorang dapat melepaskan kekuatan Qi perang ilahi dan menerobos penghalang alam dewa perang. Memadatkan hati perang ilahi adalah simbol dari alam dewa perang. Oleh karena itu, jika dia hanya memadatkan hati perang ilahi dan tidak menembus penghalang alam dewa perang, pada akhirnya dia akan gagal. Selain itu, hati perang ilahi yang kental akan menghilang dan berubah menjadi Qi perang ilahi. Dia hanya bisa menyesuaikan mentalitasnya dan mencoba menerobos alam dewa perang untuk kedua kalinya. Namun, menghilangkan hati perang ilahi akan kehilangan banyak Qi perang ilahi, yang perlu diisi ulang dengan pil perang ilahi. Jika dia gagal berkali-kali, konsumsi Divine War Pils akan sangat menakutkan. Tidak semua orang mampu membelinya. Divine War Qi-nya mulai menyerang penghalang alam dewa perang. Pada saat yang sama, itu mulai memandu Yuan Qi ke dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan Divine War Qi-nya. Penghalang yang kuat dari alam wargo tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli bagaimana Kincuan menyerangnya dengan Divine War Qi, Dragon Qi, atau memandu Yuan Qi, itu tetap tidak bergerak. Itu seperti gunung besar, kokoh tak tertandingi, berdiri di antara langit dan bumi. Kincuan tidak putus asa, dia sangat tenang dan menyerang lagi dan lagi, seolah dia tidak peduli apakah dia bergerak atau tidak. Selama proses tersebut, Kincuan terus mengumpulkan kekuatan. Selain mengumpulkan kekuatan, dia juga perlu memadatkan ki perang ilahi dan membimbing Yuan Qi ke dalam tubuhnya, perlahan memadatkannya sehingga auranya menjadi semakin kuat. Inilah yang ingin dilakukan Kincuan. Seiring waktu berlalu, auranya akan menjadi semakin kuat. Pada prinsipnya, dia bisa menembus penghalang alam dewa perang. Tentu saja, ini pada prinsipnya. Bagaimanapun, auranya bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tapi prinsip adalah prinsip, bukan kenyataan. Misalnya, bagaimana jika mencapai level tertentu dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Juga, seiring berjalannya waktu, tubuhnya tidak akan mampu menahannya lagi, dan dia harus memulai dari awal lagi. Ini semua adalah masalah yang sangat nyata, jadi semuanya masih belum diketahui. Namun, Kincuan percaya diri. Dia bisa menerobos ke alam wargot. Satu hari telah berlalu. Dua hari telah berlalu. Kincuan seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, tanpa diri dan tanpa keadaan, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti itu, dia secara alami dan dengan tenang menyerang penghalang yang tampaknya tidak bisa dipecahkan itu lagi dan lagi. Setengah bulan berlalu. Sebulan telah berlalu. Penghalang alam dewa perang masih tidak bergerak. Ini adalah pukulan terbesar bagi seorang prajurit. Lagi pula, sudah begitu lama dan tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada harapan. Setelah sebulan, Kincuan telah memadatkan aura tubuhnya menjadi sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada di awal. Dalam proses menerobos, Kincuan bahkan mulai berintegrasi dengan tren umum dunia. Kecenderungan umum dunia memungkinkan Kincuan untuk meningkatkan kekuatan setiap serangan. Ketika Yuan Qi menyerang penghalang dan beredar di dalam tubuhnya, apakah itu juga dapat meningkatkan kekuatan setiap serangan? Oleh karena itu, Kincuan sangat berani dalam usahanya. Setelah setengah bulan, dia menemukan bahwa dia benar-benar berhasil. Kecenderungan umum dunia keterampilan ilahi. Dengan tren umum dunia, Kincuan merasa bahwa peluangnya untuk menembus penghalang alam dewa perang telah meningkat setidaknya 30 persen, atau bahkan lebih. Setengah bulan lagi berlalu. Kecenderungan umum dunia menjadi semakin mahir dalam mengintegrasikan Yuan Qi ke dalam terobosan, dan kekuatannya juga meningkat. Peningkatan setiap kali sudah sangat mengesankan. Lagi pula, setiap serangan akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Sekali atau dua kali mungkin bukan masalah besar, tapi bagaimana dengan ribuan kali, jutaan kali. Terutama serangan semacam ini, bisa dengan mudah melebihi seratus ribu kali, jutaan kali, atau bahkan lebih. Oleh karena itu, jika tren umum dunia dapat digunakan untuk menembus penghalang, itu pasti akan menjadi keterampilan ilahi di antara keterampilan ilahi. Hmm. Dua setengah bulan kemudian, Kincuan menyipitkan matanya, karena penghalang yang tidak bergerak itu akhirnya bergetar. Orang harus tahu bahwa serangan Kincuan saat ini hanya dapat digambarkan sebagai badai yang mengamuk. Kekuatan serangan saat ini bahkan mengejutkan Kincuan. Jika bukan karena meridian yang sangat kuat di tubuhnya, dia tidak akan mampu menahan serangan yang mengerikan ini. Kincuan sekarang yakin akan satu hal, menerobos penghalang alam Dewa Perang pasti berkali-kali lebih sulit daripada menembus penghalang orang lain. Saat ini, tubuh Kincuan sudah sangat kurus setelah dua bulan. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa menyerap Yuan Qi dari surga dan bumi, serta nutrisi dari wargot Qi di tubuhnya, tubuhnya benar-benar tidak akan mampu menahan konsumsi semacam ini. Terlepas dari serangan itu, hati Dewa Perang Kincuan telah memadat, tetapi masih kurang satu langkah terakhir. Selain menerobos penghalang alam Dewa Perang, dia masih harus memadatkan hati Dewa Perang. Saat ini, hati wargot telah terbentuk, tapi itu belum menjadi hati wargot yang sebenarnya. Namun, sudah ada sedikit pelonggaran penghalang, tetapi sedikit pelonggaran ini tidak berarti dia bisa menembus penghalang dan mencapai alam Dewa Perang. Sedikit pelonggaran ini hanya bisa dikatakan sebagai secerca harapan, terutama bagi Kincuan, itu adalah secerca harapan yang sangat besar. Hati wargot juga terus memadat. Sekarang, bisa dikatakan bahwa hati wargot telah terbentuk. Ibarat membangun rumah, bangunannya sudah jadi, tinggal hiasannya saja. Memadatkan dan mengeraskan hati Dewa Perang, dan pada saat yang sama, terus-menerus menyerang penghalang Dewa Perang. Penghalang yang sudah dilonggarkan terus-menerus diserang, dan tanda-tanda pelonggaran menjadi semakin jelas. Itu seperti sebuah gunung besar yang perlahan bergoyang, dari yang kecil pada awalnya, secara bertahap menjadi lebih jelas, dan orang sudah dapat dengan jelas melihat goncangan dari gunung yang besar itu. Goyangan Setelah waktu yang tidak diketahui, penghalang besar seperti gunung yang telah bertahan lama mulai bergoyang. Kincuan tahu bahwa ini adalah prasyarat untuk sukses. Dia sudah yakin bahwa dia mungkin berhasil. Mungkin butuh sedikit lebih banyak waktu, tetapi dia yakin dia akan berhasil. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa santai. Ini adalah momen penting, dan dia harus bertahan. Bahkan jika dia melihat harapan sekarang, bahkan jika dia melihatnya, dia tidak dapat mencapainya dengan segera. Begitu dia rileks, kemungkinan besar semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, dia harus terus waspada 120% dan terus maju. Ini bukan hanya terobosan dalam kekuatan, itu juga semacam ketekunan mental, dan juga peningkatan kondisi pikirannya. Penghalang itu bergoyang semakin keras, tetapi Kincuan tidak mempercepat serangannya. Dia masih terus menyerang dalam keadaan akumulasi yang stabil, mengumpulkan energi, dan meningkat sedikit demi sedikit. Beberapa hari lagi berlalu. Gunung besar antara alam dewa perang dan alam hampa sudah bergoyang hebat, bahkan disertai dengan jatuhnya batu-batu besar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. 2582. Ledakan. Cahaya kemasan meluap ke segala arah. Pada saat itu, lingkaran cahaya tampak lebih menyilaukan daripada matahari. Kincuan hanya merasa bahwa gunung itu telah runtuh, dan penghalangnya telah menghilang. Pada saat itu, seluruh orangnya tampak menjadi transparan, dan seluruh orangnya tampak menjadi sangat tinggi. Sesuatu sepertinya telah dibuka di tubuhnya, seolah bisa menampung banyak barang. Energi langit dan bumi dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. Saat ini, tubuh Kincuan benar-benar jurang maut. Energi langit dan bumi, kilat menyambar dan guntur meraung. Bang-bang. Hati wargot terbentuk. Di tubuhnya, di mana jantung berada, ada hati emas kecil lainnya. Meskipun kecil, itu memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Itu sangat menakutkan. Terobosan. Alam wargot. Saat ini, Kincuan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Metode kultivasi dan teknik bertarungnya tampaknya telah meningkat pesat. Ini adalah alasan mengapa metode kultivasi dan kekuatan teknik pertempuran meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan. Ini seperti teknik kepalan tangan, perbedaan antara seorang anak yang menggunakannya dan seorang pria dewasa yang menggunakannya. Inilah perbedaan kekuatannya. Metode budidaya digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Sederhananya, kekuatan seseorang bisa dikatakan sebagai kekuatan seseorang. Teknik pertempuran adalah jenis teknik, jenis teknik pertempuran. Itu digunakan untuk mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Metode kultivasi yang baik dan alam yang tinggi dapat mengerahkan kekuatan beberapa kali, atau bahkan lebih. Terobosan Kincuan ke alam dewa perang terutama untuk meningkatkan kekuatannya. Ini seperti seorang anak yang tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat. Ini adalah perubahan besar. Baik itu ketahanan, kekuatan, kecepatan, daya tahan, del, semuanya akan meningkat pesat. Umurnya juga akan meningkat pesat. Dia setidaknya akan menjadi monster tua yang bisa hidup lebih dari seribu tahun. Selama dia tidak terbunuh, batas minimum untuk alam dewa perang juga seribu tahun. Umurnya bisa mencapai seribu tahun. Tentu saja, dia juga bisa hidup selama dua ribu tahun. Ini tidak mutlak. Wargot Bintang Sepuluh Ketika Kincuan melihat bintang dewa perangnya, dia terkejut. Bintang Sepuluh, yang tertinggi hanya bintang Sepuluh. Tingkat Tiga Belas Bintang Sepuluh adalah ringkasan umum dari alam dewa perang. Wargot Bintang Sepuluh Kincuan benar-benar tidak berharap untuk mencapai Wargot Bintang Sepuluh. Dia pikir akan bagus untuk memiliki delapan bintang, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi sepuluh bintang. Orang harus tahu bahwa kebanyakan dari mereka berada di sekitar tiga bintang. Mencapai lima bintang sudah cukup membuat banyak orang iri. Mencapai enam bintang sudah menjadi eksistensi yang sangat membanggakan. Tujuh bintang dan delapan bintang hampir bisa dikatakan sebagai ahli yang kesepian. Ya, mari kita bicara tentang level bintang ini. Tujuh bintang dan delapan bintang jelas merupakan peringkat teratas. Adapun sembilan bintang dan sepuluh bintang, mereka pasti sulit didapat. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mencapai sepuluh bintang. Sebenarnya dia akan sangat puas jika bisa mencapai delapan bintang. Dia merasa bahwa dia sendiri cukup baik. Dia telah menemukan banyak kesempatan dan ada banyak keberadaan yang mengubah tubuhnya. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Namun meski begitu, dia tidak menyangka bisa mencapai sepuluh bintang. Dia merasa bisa mencapai delapan bintang, dan ada kemungkinan besar dia akan mencapai delapan bintang. Jika dia beruntung, dia mungkin mencapai sembilan bintang, tetapi kemungkinannya tidak tinggi. Adapun sepuluh bintang, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah wargot realm. Terlalu sulit untuk mencapai sepuluh bintang. Itu bukan hanya kesulitan biasa. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Titik awal ini agak tinggi, dan itu sangat penting. Akhirnya mengambil langkah ini, Kincuan merasa sangat santai saat ini. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, serta kepercayaan diri yang membengkak. Sudah berapa lama, dia keluar. Kincuan berjalan keluar dari formasi dan melihat permaisurikian. Begitu Kincuan keluar, permaisurikian merasakan aura Kincuan. Ketika dia melihat Kincuan, senyum tipis muncul di wajahnya. Ada kehangatan dan rasa rileks. Kincuan tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Dia dengan senang hati maju dan memeluknya. Dia memeluknya erat dan tidak mengatakan apa-apa. Permaisurikian ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan dan memeluk Kincuan. Dia sebenarnya sedikit berkonflik. Apa hubungan antara mereka berdua? Berpelukan seperti ini. Hubungan antara pria dan wanita. Bukankah mereka berteman? Apakah teman berpelukan seperti ini? Kerabat. Secara alami bukan kerabat. Mereka tidak memiliki hubungan darah. Aku sudah menerobos. Permaisurikian berkata sambil tersenyum. Kincuan mengangguk. Berpikir bahwa mereka berdua tidak bisa melihatnya ketika mereka berpelukan. Dia dengan lembut mengakui. Berapa banyak bintang? Permaisurikian bertanya. Kincuan tidak menyembunyikannya. Sepuluh bintang. Permaisurikian tertegun. Dia tersenyum dan berkata, Itu cukup bagus. Apakah menurutmu itu benar? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Ya. Berapa bintang Feierku saat itu? Kincuan bertanya. Permaisurikian secara alami dapat mengatakan bahwa Kincuan memanfaatkannya. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia sangat kebal terhadap ini. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Bintang tujuh. Sebenarnya, Seven Star sudah sangat kuat. Kincuan sebelumnya berharap untuk mencapai bintang delapan. Dia benar-benar tidak berharap untuk mencapai sepuluh bintang. Bukannya bintang semacam ini tidak bisa ditingkatkan di masa depan. Hanya saja sangat sulit untuk melakukannya. Setiap kenaikan satu bintang bisa dianggap sebagai peluang besar. Bagaimanapun, ini untuk meningkatkan fondasi seseorang. Terus terang, itu untuk meningkatkan fisik seseorang. Sama seperti tubuh Tiran Kincuan yang luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan warisan kuat yang serupa, dia mungkin bisa bertambah satu bintang. Ada juga beberapa buah kelas harta karun yang juga bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, kekuatan seseorang pada dasarnya terbatas. Misalnya, sembilan bintang tidak dapat ditingkatkan. Buah harta karun tidak bisa membuat satu menjadi sepuluh bintang. Tiga bintang atau empat bintang mungkin bisa bertambah dua bintang. Namun, umumnya sangat sulit untuk meningkatkannya setelah satu kali. Kecuali seseorang menemukan kesempatan yang berkali-kali lebih baik dari yang pertama. Masih ada harapan untuk kedua kalinya. Selain itu, efeknya akan sangat melemah. Singkatnya, kesulitan meningkatkan bintang seseorang setelah mencapai War God Stage tidak terbayangkan. Kamu sudah berada di War God Stage. Apa rencanamu untuk masa depan? Permaisuri kian bertanya. Kincuan baru saja mencapai War God Stage. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedikit tersesat. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Terus menanam obat di sini. Kincuan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, itu untuk pelatihan dan menerobos ke War God Stage. Sekarang dia berada di tahap War God, tidak perlu lagi menjadi murid pelayan. Ya, dia sebenarnya adalah murid resmi sekarang. Dia dipromosikan oleh Penatu Wajia. Namun, menjadi murid resmi saja tidak cukup. Dia perlu berhubungan dengan dunia di tingkat sembilan surga bumi. Menjadi murid resmi tidak cukup. Dia hampir bisa menyentuh posisi murid utama. Namun, tidak semua orang bisa menjadi murid utama. Kincuan memandang Permaisuri kian dan berpikir sejenak. Bisakah kamu menerima murid utama? Permaisuri kian tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan Kincuan. Dia mengangguk. Ya, mengapa kamu ingin menjadi muridku? Sementara, aku ingin menjadi laki-lakimu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Omong kosong. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid utamaku. Laporkan saja ke sekte besok. Sekte sembilan surga Sun Moon memiliki peringkat murid utama. Semua murid utama sekte terdaftar di peringkat. Ini adalah kemuliaan. Itu adalah pengejaran seumur hidup dari murid resmi dan murid pelayan. Itu juga merupakan simbol identitas dan masa depan. Hanya ada seratus atau lebih murid utama di sekte sebesar itu. Bahkan yang terburuk dari orang-orang ini akan menjadi andalan sekte di masa depan. Mereka akan memiliki kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan status. 2583 Kincuan hanya membutuhkan identitas, kesempatan untuk bersaing dengan orang-orang yang disebut jenius. Sekarang Kincuan memilikinya. Tidak peduli murid utama olamana, dia tetaplah murid utama. Selama murid utama lainnya memilikinya, Kincuan juga akan memilikinya. Kincuan memegang tangan Permaisuri Kian dan berjalan perlahan. Adapun apa yang dilihat orang dan apa yang mereka katakan, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dan Permaisuri Kian juga tidak peduli. Sebenarnya, karena Permaisuri Kian tidak peduli, Kincuan juga tidak peduli. Pada saat yang sama, berita tentang Kincuan menjadi murid utama 100 Flower Hall dengan cepat menyebar. Kepala murid adalah masalah besar. Lagi pula, setiap aulah hanya memiliki satu murid utama. Setelah dikonfirmasi, pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak berubah. Kecuali murid utama meninggal atau melakukan sesuatu yang keterlaluan, maka murid utama bisa diubah. Namun, murid utama Sekte 9 Langit Sun Moon saat ini dapat diubah oleh pemimpin aulah. Mereka hanya perlu mengumumkannya. Murid utama adalah masa depan setiap aulah. Mereka adalah murid pribadi pemimpin aulah dan bahkan anak-anak mereka. Kincuan telah menjadi murid utama 100 Flower Hall dan bahkan berpegangan tangan dengan pemimpin aulah seperti mereka adalah sepasang kekasih. Ini membuat banyak orang iri. Tidak banyak orang yang bisa hidup dari seorang wanita sejauh ini. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin menggantikan Kincuan. Ada juga perbedaan status. Lagi pula, dia berkencan dengan pemimpin aulah dan yang cantik pada saat itu. Dia adalah Dewi Mutlak dari Sekte 9 Langit Matahari Bulan. Kesenjangan status dan status semacam ini memberi orang rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Tentu saja, sekarang mereka hanya bisa cemburu pada Kincuan. Setelah berita Kincuan menjadi murid utama menyebar, tentu saja hal itu menarik perhatian banyak orang, terutama beberapa murid utama. Sekte 9 Sky Sun Moon memiliki Monumen Dewa, juga dikenal sebagai Monumen Peringkat. Itu terbuka untuk semua murid dan ada 100 nama di atasnya. Meski dikatakan terbuka untuk semua murid, nama-nama di atasnya bisa dikatakan sebagai murid utama. Prasasti peringkat ini sebenarnya adalah prasasti peringkat dari murid-murid utama. Meskipun Kincuan telah menakuti siang di masa lalu, mereka tidak bertarung, jadi Kincuan tidak muncul di Ranking Stella. Sekarang, Kincuan sudah menjadi murid utama, tetapi namanya tidak muncul di tablet peringkat. Oleh karena itu, Kincuan berencana untuk menantang Ranking Stella hari ini. Ranking Stella semacam ini memiliki ruangnya sendiri, dan dia hanya bisa menantang dari tempat terakhir. Jika jaraknya lebih dari tiga tempat, dia tidak bisa menantangnya. Oleh karena itu, jika seseorang bukan murid utama dan tidak ada di Ranking Stella, mereka hanya bisa mulai dari orang terakhir di Ranking Stella. Tempat ke-100 milik seseorang bernama Sweding. Dia juga seorang murid utama. Nyatanya, Kincuan sekarang tahu bahwa, termasuk dirinya sendiri, tepat ada 101 murid utama. Saat ini, Ranking Stella dipenuhi dengan murid-murid utama. Menyelamatkannya, seorang murid utama, ada di luar. Tidak ada yang mengira istana 100 bunga memiliki murid kepala. Lagi pula, Hundred Flower Palace tidak pernah memiliki kepala murid selama ini. Namun, sekarang Kincuan telah menjadi murid kepala Hundred Flower Palace, banyak orang menonton untuk melihat apakah Ranking Stella akan berubah. Lagi pula, sebagai ketua murid, akan sangat disayangkan jika namanya tidak muncul di Ranking Stella. Bahkan jika dia berada di peringkat ke-100, selama dia berada di Ranking Stella, itu bisa diterima. Jika dia tidak berada di Ranking Stella, itu akan sedikit memalukan. Juga, jika dia didorong oleh murid biasa sebagai murid utama, itu akan sangat memalukan. Kincuan memutuskan untuk menantang orang terakhir, yang menduduki peringkat ke-100. Sebenarnya, Kincuan bisa menantang tidak lebih dari tiga orang, yang berarti dia bisa menantang tiga orang terakhir. Selain itu, dia akan bertukar tempat dengan siapapun yang dia tantang. Misalnya, jika Kincuan menantang tempat ke-98, jika dia berhasil, dia akan membuat tempat ke-98 menghilang dari Ranking Stella. Dia tidak akan didorong turun dari tempat ke-100. Dengan kata lain, selama dia tidak ditantang, peringkatnya tidak akan berubah. Kincuan berencana untuk menantang tempat ke-100. Adapun apakah dia ingin terus menantang atau tidak, dia akan memikirkannya nanti. Saat tantangan dimulai, Kincuan langsung pergi ke ruang abu-abu. Dia juga melihat orang ini bernama Sweden, tempat ke-100 di Ranking Stella. Seorang pria muda yang tampan. Murid utama masih seorang murid. Setidaknya dia masih dianggap muda. Begitu dia memasuki tahap wargot, dia akan memiliki umur setidaknya seribu tahun, dan 200 tahun pertama memang dianggap muda. Oleh karena itu, usia 200 tahun atau lebih masih dianggap sebagai pemuda. Semakin cepat semakin baik, atau dia akan menjadi tua terlalu dini. Bahkan jika dia memiliki umur lebih dari seribu tahun, dia masih terlihat seperti orang tua. Tentu saja, selama dia tidak menggunakan teknik apapun untuk mempertahankan kemudaannya, dia akan tetap menjadi tua secara perlahan, tetapi prosesnya sangat lambat. Misalnya, usia 200 tahun akan tetap terlihat seperti pemuda, usia 300 tahun akan terlihat seperti usia 30 tahun, usia 400 tahun akan terlihat seperti usia 40 tahun, usia 500 tahun akan terlihat seperti usia 50 tahun. Dengan cara inilah dia perlahan menjadi tua. Berdasarkan penampilan mudanya, usianya pasti tidak lebih dari 200 tahun. Ini normal, kincuan baru berusia beberapa dekade. Sweden ini juga seorang prajurit wargot stage. Hal ini menyebabkan kincuan terheran-heran dengan berdirinya sebuah sekte besar. Ini adalah murid utama ke-100, juga keberadaan alam dewa perang. Namun, dia juga seorang prajurit tahap wargot baru, mirip dengan siang. Namun, peringkat siang lebih dari 10 tingkat lebih tinggi dari peringkat sweding. Terakhir kali, dia menggunakan treasure bis untuk menakut-nakuti siang. Lagi pula, pada saat itu, kincuan hanyalah prajurit tahap wargot setengah langkah. Namun, sekarang berbeda, kincuan adalah prajurit wargot stage. Oleh karena itu, kali ini, kincuan ingin bertarung sendiri untuk melihat seberapa kuat dirinya sebagai seorang wargot. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin bersemangat, dan keinginannya untuk bertarung menjadi semakin kuat. Mulai. Pertempuran dimulai, dan sweding adalah yang pertama menyerang. Lagi pula, ini adalah kesadaran yang ditinggalkan oleh sweding. Pertarungan di ranking stela tidak bisa dikatakan paling akurat, tetapi secara relatif, penantang memiliki keuntungan. Namun, setiap kali dia memenangkan pertarungan, dia akan meninggalkan kekuatannya di ranking stela. Jika dia berhasil ditantang dan dijatuhkan, dia bisa menantang lagi. Setelah beberapa kali, dia akan dapat memastikan kekuatannya. Angin dan pasir berterbangan saat sweding bergegas mendekat. Auranya yang menghina dan kejam menutupi langit, seolah-olah pasukan sedang menekan perbatasan. Iya, ini adalah aliran aura, yang menekan kekuatan lawan sehingga mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun, aura semacam ini tidak layak disebutkan kekincuan. memikirkan hal ini, dia tertegun. Lagi pula, dia adalah prajurit wargot stage. Meskipun dia belum mencapai level ini, dia tidak takut dengan aura prajurit tahap wargot karena dia memiliki tekanan keabadian mata ilahi. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa bersaing dengan prajurit wargot stage. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Meskipun dia adalah prajurit void realm yang sangat kuat, begitu kuat sehingga dia bisa langsung membunuh prajurit tahap wargot setengah langkah, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan prajurit tahap wargot. Inilah perbedaan di antara mereka. Tapi sekarang, saat kincuan melihat sueding yang menyerang, dia menyadari bahwa sueding terlalu lemah, benar-benar terlalu lemah. Dia penuh dengan kekurangan, dan dia merasa bisa membunuhnya dalam satu gerakan. 2584 Kincuan maju selangkah untuk menghadapi serangan sueding. Usaran air naik di sekelilingnya seperti awan kemasan. Dao perlindungan besar. Bang! Kincuan tidak mengelak, juga tidak menyerang. Dia menerima serangan itu secara langsung. Dia ingin melihat berapa lama dia bisa menolak. Di ranking Stella, Anda tidak bisa mati, tetapi Anda bisa mencoba bersaing. Jadi, kapanpun Anda bisa menantang seseorang, Anda akan bertempur sampai mati. Bagaimanapun, pelatihan semacam ini memiliki banyak manfaat. Hmm. Kincuan terkena serangan lawan. Tapi dia memiliki 36 grid down of protection, dan serangan lawan bahkan tidak bisa menembus grid down of protection miliknya sendiri. Itu bahkan tidak menembus lantai 20 Hussein Avenue. Kincuan agak pusing. Apakah perlawanannya terlalu kuat, atau lawannya terlalu lemah? Bang! Bang! Kincuan menggelengkan kepalanya. Sueding tidak bisa membunuhnya bahkan jika dia mau. Dia tidak bisa menembus pertahanannya. Mengetahui pembelaannya, Kincuan sangat senang. Lagipula, Sueding juga seorang dewa perang. Bahkan jika dia lemah, dia masih seorang wargot sejati. Dewa perang 10 bintang. Kincuan tahu bahwa alasan dia begitu kuat sebagian besar karena dewa perang bintang 10. 9 bintang dan 10 bintang dipisahkan oleh 1 bintang, tetapi perbedaan di antara mereka sama sekali tidak mungkin diperkirakan. Lagipula, yang satu penuh, sedangkan yang lain 9 bintang. Sejujurnya, perbedaan di antara mereka tidak mudah diperkirakan. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan serangannya. Kincuan dengan santai menggunakan Vajra Divine Dragon Claw. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit, tangannya terulur, dan cahaya kemasan cemerlang bersinar. Kemudian, Kincuan melihat bahwa ini bukanlah cakar naga ilahi Vajra, tetapi naga emas raksasa. Itu mirip dengan serangan naga ilahi, tetapi momentum Vajra cakar naga ilahi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tentu saja, Kincuan tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan serangan naga ilahi sekarang. Tapi cakar naga ilahi Vajra telah berubah. Ledakan. Pertempuran telah berakhir. Vajra Divine Dragon Claw Kincuan langsung membunuh Sueding. Kincuan linglung lagi. Dia baru saja memasuki Wargoth Realm, tapi dia bisa langsung membunuh seorang prajurit Wargoth Realm. Perasaan seperti ini sangat memuaskan. Nama Kincuan muncul di bagian bawah tablet peringkat. Adapun apakah dia ingin menantang mereka atau tidak, Kincuan tidak berencana untuk melakukannya sekarang. Apakah dia ingin menantang mereka di masa depan atau tidak, dia akan memikirkannya di masa depan. Alasan utama datang ke sini hari ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kekuatannya sendiri. Namun, pertarungan di ranking Stella hanya bisa digunakan sebagai referensi, dan bukan sebagai pertarungan sesungguhnya di dunia nyata. Ketika Kincuan mengalahkan Sueding, di sebuah rumah mewah, seorang pemuda terkejut. Jika Kincuan melihat pemuda ini, dia akan tahu bahwa pemuda ini adalah orang yang bertarung di monumen ranking. Ketika Kincuan mengalahkan Sueding, Sueding Hui langsung merasakannya. Sueding tahu di mana dia telah dikalahkan di ranking Stella, tapi dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia menduduki peringkat ke seratus. Jika dia dikalahkan, maka dia akan keluar dari seratus besar. Tentu saja, ada kemungkinan lain, dan itu adalah orang di depannya yang menantangnya. Monumen peringkat tidak berarti bahwa mereka yang berpangkat tinggi tidak dapat menantang mereka yang berpangkat rendah. Mereka yang berpangkat rendah hanya bisa menantang tiga peringkat di depan mereka. Tapi mereka yang berpangkat tinggi bisa menantang mereka sesuka hati. Sueding sedikit gugup. Dia sudah berada di bawah. Dia berharap orang di depannya akan menantangnya. Dengan begitu, meski kalah, peringkatnya tidak akan berubah. Itu pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah menantang orang-orang di depannya berkali-kali. Itu bukan hal yang langka, tetapi setiap kali dia ditantang, dia akan sedikit gugup, takut bukan orang di depannya yang akan menantangnya. Sueding datang ke monumen peringkat dengan cemas dan melihat peringkat terakhir. Kincuan. Itu bukan namanya lagi. Hasil ini hanya bisa berarti bahwa orang di depannya telah mengalahkannya. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak bahagia. Ini adalah penghinaan. Orang ini menantangnya, dan bukan dua orang di atasnya. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang bisa menantang tiga peringkat terakhir. Tapi karena orang ini menantangnya, itu berarti orang ini tidak kuat, itulah sebabnya dia menantangnya. Untuk menang, mungkin itu hanya keberuntungan. Jadi, Sueding membuat keputusan untuk menantang dan menang. Setiap orang harus membayar batu roh kualitas yang layak untuk ditantang di sini. Ini karena energi batu roh bisa bertahan untuk tantangan. Setiap orang hanya bisa menantang sekali sehari. Ini adalah batasan yang dibuat. Kemudian, Sueding masuk dan mulai menantang Kincuan. Kong. Peng. Dia kalah dalam satu gerakan. Sueding terbangun dalam keadaan linglung. Apa yang sedang terjadi? Apakah sudah berakhir? Dia hilang. Dia melihat posisi terakhir, dan itu masih Kincuan. Apa yang sedang terjadi? Sueding bingung. Apakah dia ceroboh? Atau dia terlalu kuat? Itu tidak bisa terlalu kuat. Jika dia begitu kuat, bagaimana dia bisa menantangnya? Tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menantangnya hari ini. Dia dalam suasana hati yang buruk, terutama karena dia tidak mengerti mengapa dia keluar. Dia hanya bisa mencoba lagi besok. Itulah yang dipikirkan Sueding. Yang ke-99 adalah seseorang bernama Jenki. Dia punya kebiasaan menantang Sueding, yang berada di bawahnya. Dia tidak menantangnya setiap hari karena dia perlu menggunakan batu roh, yang berkualitas tinggi. Jadi, dia akan menantangnya sesekali. Seolah-olah dia ingin memahami kekuatan Sueding dan takut dia akan melawannya. Hari ini, dia menantang Sueding karena kebiasaan. Dia sudah terbiasa dan menikmatinya. Meskipun dia harus membuang batu roh setiap kali, dia tidak bisa mengalahkan yang di atasnya, jadi dia hanya bisa melawan yang di bawahnya. Tapi hari ini, dia menyadari bahwa familiar Sueding telah pergi dan ada sebuah nama bernama Kincuan. Dia juga sangat terkejut, dan bahkan sangat gelisah. Namun, dia segera merasa sedikit lega, karena orang bernama Kincuan ini tidak menantang dia atau orang di atasnya, melainkan menantang Sueding. Apa artinya ini? Itu berarti Kincuan tidak kuat, jika tidak, dia tidak akan menantang Sueding. Memikirkannya, itu masuk akal. Seberapa kuat seseorang yang tidak ada dalam daftar. Memikirkannya membuatnya merasa lega. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, dia memilih lelaki tua itu untuk menantang Kincuan. Dia ingin memberi Kincuan peringatan. Dia ingin memberitahunya bahwa dia kuat dan bukan seseorang yang bisa dia tantang. Karena dia berada di posisi ke-100, dia harus tetap di tempatnya. Pertempuran dimulai. Chen Qi dengan percaya diri menggunakan teknik pertahanannya. Kemudian, dia melihat Kincuan dan bersiap untuk menyerang. Tapi saat ini, Kincuan bergerak. Itu masih cakar naga ilahi Fajra. Pertempuran seperti ini. Monumen peringkat hanya akan merekam teknik bela diri yang Anda gunakan dalam pertempuran. Kincuan hanya menggunakan Fajra Divine Dragon Cloud dan 36 teknik pertahanan melawan Sueding. Jadi, dia hanya memiliki dua kemampuan di Monumen peringkat. Tapi itu cukup untuk berurusan dengan Chen Qi. Jadi, setelah satu pertukaran, Chen Qi merasa semuanya menjadi gelap. Semuanya sudah berakhir. 2585. Chen Qi tercengang, benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pertempuran sudah berakhir. Dia melihat tablet peringkat. Tempat ke-100 dan tempat ke-99 dipertukarkan. Ya, yang berperingkat lebih tinggi menantang yang berperingkat lebih rendah. Begitu dia kalah, posisi akan ditukar juga. Jadi sekarang, posisi Kincuan dan Chen Qi dipertukarkan. Kincuan naik satu, sementara Chen Qi turun satu, menjadi yang ke-100. Pada saat yang sama, Kincuan juga merasa ada seseorang yang menantangnya. Dia tidak khawatir, meski kekuatannya di tablet peringkat bukanlah kekuatan penuhnya, masih sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya. Plus, dia bisa merasakan ketika dia ditantang. Dia bisa merasakan apakah dia menang atau kalah. Kincuan tahu dia menang, tapi dia tidak tahu siapa yang menantangnya. Sekarang dia adalah murid utama, Kincuan memiliki lebih banyak pilihan. Misalnya, dia tidak perlu menanam obat lagi. Namun, rumput kebangkitan terakhir harus dipanen dalam waktu setengah tahun. Juga, Kincuan bisa tinggal di Istana Baihua. Bagaimanapun, dia adalah murid utama Istana Baihua. Ini membuat orang iri. Istana Baihua hanya memiliki satu murid. Itu tidak besar, akan baik untuk tinggal di sana. Selain melihat rumput kebangkitan, Kincuan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan santai, menemani permaisuri Kian dan berjalan-jalan. Dia baru saja menerobos, jadi dia tidak perlu berkultivasi. Dia perlu perlahan menstabilkan kekuatannya saat ini. Dia pendiam akhir-akhir ini, tetapi tablet peringkatnya sangat hidup. Karena orang terus menantang Kincuan. Orang-orang di bawahnya menantangnya, orang-orang di atasnya juga menantangnya. Kemudian, fenomena aneh terjadi. Kincuan yang tertantang terus meningkat di tablet peringkat. Terkadang, dia naik 10 tempat sekaligus. Beberapa orang tidak percaya dan terus menantangnya. Setelah beberapa hari, peringkat Kincuan memasuki 50 besar, jatuh ke posisi ke-48. Kincuan pergi untuk melihatnya sekali dan merasa itu cukup lucu. Dia tidak memilih untuk menantang mereka lagi. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Prajurit wargot Rilem muda biasa tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa menembus 36 Great Dao Arts of Protection miliknya. Adapun Fajra Divine Dragon Klaw Kincuan, meskipun itu hanya serangan sederhana, hanya sedikit orang yang bisa menahannya. Bahkan jika mereka bisa menahannya sekali atau dua kali, esens Kincuan tidak ada habisnya. Jika dia terus menyerang, orang-orang di alam kultifasinya tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa kali. Sekarang, orang yang paling banyak dibicarakan adalah Kincuan. Banyak orang sudah mengetahui situasinya dan hanya bisa menghela nafas, karena Kincuan tidak menantang orang lain. Yang lain tidak bisa tidak menantang Kincuan, tetapi pada akhirnya, mereka berakhir seperti ini. Ini benar-benar membuat orang ingin tertawa, tetapi juga sangat menyedihkan. Pada saat yang sama, banyak orang menantikan untuk melihat seberapa kuat Kincuan. Ada orang lain yang sangat bahagia. Si Yang Awalnya, setelah Si Yang ditakuti oleh Kincuan, dia menjadi bahan tertawaan orang lain. Selama periode waktu ini, dia bisa dikatakan sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah murid utama, tetapi dia ditakuti oleh murid tugas lain-lain. Belakangan, Kincuan menjadi murid resmi, tetapi ini tetap tidak mengubah situasinya. Ketika Kincuan diumumkan sebagai murid utama dari 100 Flower Hall, Si Yang merasa sedikit lega. Setidaknya, Kincuan sudah berada di level yang sama dengannya. Namun, menjadi murid utama dari 100 Flower Hall agak kurang. Banyak orang merasa itu adalah lelucon. Tetapi mereka tidak berharap hal seperti itu terjadi begitu cepat. Peringkat Kincuan terus meningkat. Hal yang paling lucu adalah peringkat Kincuan naik karena dia ditantang oleh orang lain. 48. Si Yang Merasa Lega Peringkat ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan, ketinggian yang sulit dia capai. Tekanan dari sebelumnya akhirnya dilepaskan. Ini juga merupakan simpul di hatinya. Ini menakutkan. Jika dia tidak menyingkirkannya, akan sangat sulit baginya untuk berkembang dalam kehidupan ini. Sekarang dia tidak memiliki kekhawatiran ini, dia merasa lega. Ini adalah masalah terbesarnya selama periode waktu ini. Sekarang setelah diselesaikan, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia dilahirkan kembali, tetapi dia tidak kekurangan apapun. Lagi pula, pada level ini, siapa yang tidak ingin meningkat lebih jauh? Tidak ada batasan untuk seni bela diri. Pengejaran seni bela diri tidak ada habisnya. Jika dia tidak bisa berkembang lebih jauh, bahkan jika dia sekarang berada di alam wargot, itu masih akan sangat menyakitkan. Permaisuri Kian tersenyum pada Kincuan. Hal semacam ini membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kincuan tidak bersaing, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan didorong ke gigi badai dengan cara ini. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa dia adalah gigi badai. Bagaimanapun, hampir semua orang tahu tentang keberadaan Kincuan. Nyatanya, Kincuan dan Permaisuri Kian bergandengan tangan sudah membuatnya sangat terkenal. Lagipula, Permaisuri Kian adalah master istana seratus bunga dan wanita tercantuk di Sekte 9 Surga Sunmun. Faktanya, ada banyak orang yang tidak menyukai Kincuan, tetapi Permaisuri Kian adalah keberadaan yang spesial. Meski banyak orang ingin melakukan sesuatu, mereka tidak berani melakukannya secara terbuka. Jika kekuatan Permaisuri Kian tidak cukup, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia dalam posisi yang sulit, jika dia mendekati Kincuan, itu akan menjadi jebakan bagi Kincuan. Sekarang, tidak ada yang mau menantang Kincuan. Tidak ada seorang pun di depan atau di belakangnya yang mencoba lagi. Kincuan juga tidak menantang orang dengan peringkat lebih tinggi. Itu tidak perlu, dia hanya membutuhkan identitas, dan Permaisuri Kian memberikannya kepadanya. Kekuatannya awalnya diragukan, tapi sekarang, tidak ada yang meragukannya. Tidak ada yang menantang Kincuan. Peringkat Kincuan dianggap stabil di sini. Namun, orang yang berperingkat lebih rendah dari Kincuan masih akan menantang Kincuan. Namun, jumlah orang semakin sedikit. Awalnya mereka tidak percaya dan mencoba. Mereka merasa masih memiliki harapan untuk mengalahkan Kincuan. Namun, saat mereka bertarung, mereka kehilangan kepercayaan diri. Selama periode ini, segala sesuatu tentang Kincuan mulai menyebar, terutama karena kekuatan Kincuan. Lagipula, dia terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga orang-orang di puncak monumen peringkat berani menantangnya. Karena sampai saat ini, peringkat ke-48 dengan mudah dikalahkan oleh Kincuan. Mereka yang berada di peringkat 47 dan 46 sedikit khawatir. Mereka takut Kincuan akan menantang mereka. Mereka tidak berani menantang Kincuan lagi. Mereka sudah merasa bahwa mereka bukan tandingan Kincuan. Mereka takut dari lubuk hati mereka. Mereka takut bahkan sebelum pertarungan dimulai. Faktanya, mereka tidak pemalu. Mereka semua adalah murid utama, disukai oleh surga. Namun, mereka juga tahu bahwa menjadi murid utama tidaklah mudah, jadi mereka sangat menghargainya. Kegagalan memang tidak menakutkan, tapi bukan berarti semua orang bisa menghadapi kegagalan dengan tenang. Rasa gagal itu sebenarnya yang paling tidak nyaman. Namun, prajurit tidak bisa takut akan kegagalan. Meski begitu, tidak ada salahnya memiliki keberanian untuk menantang. Namun, banyak orang tidak tahan dengan pukulan itu. Misalnya, jika mereka menantang Kincuan dan dikalahkan dalam satu gerakan, pukulannya akan sangat besar. Semua orang berada di alam wargot, dan mereka semua jenius. Namun, jika mereka dikalahkan dalam satu gerakan, dan dikalahkan dengan mudah, pukulan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan bahkan jika mereka menginginkannya. Inilah alasannya. Sama seperti pepatah, saya tidak takut mati. Saya takut sakit. Saya tidak takut gagal. Saya khawatir saya tidak tahan dengan pukulan yang ditimbulkan oleh kegagalan. 2586 Pertarungan Murid Utama Kincuan memandang Permaisuri Kian dengan rasa ingin tahu. Permaisuri Kian tersenyum dan menganggup, ya, ada pertempuran murid kepala setiap dua tahun. Anda tepat waktu untuk itu. Hanya tersisa satu minggu lagi. Kincuan bertanya dengan bingung, apa gunanya pertempuran murid utama? Ini tidak mungkin hanya kompetisi sederhana, kan? Tentu saja tidak. Pertarungan murid utama adalah untuk melihat kekuatan semua orang. Semakin kuat kamu, semakin banyak sumber daya yang akan kamu dapatkan. Juga, kamu harus mewakili sektemu untuk bersaing dengan murid dari sekte lain. Permaisuri Kian berkata, mata Kincuan berbinar, ini bagus. Ini juga merupakan cara untuk berhubungan dengan dunia luar. Itu juga merupakan kesempatan untuk berintegrasi ke lingkaran lain. Ini adalah sebuah platform. Sebuah platform adalah yang paling penting. Hanya dengan platform seseorang dapat memasuki lingkaran itu. Apakah kamu yakin bisa mengambil tempat pertama? Permaisuri Kian tersenyum dan bertanya. Kincuan benar-benar tidak tahu. Dia merasa bisa, tetapi bagaimanapun juga, murid-murid utama sebelum dia mungkin berusia lebih dari 200 atau 300 tahun. Dia tidak yakin seberapa kuat mereka. Dia percaya diri, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia yang terkuat. Kita harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Dia harus selalu memiliki mentalitas ini. Kecerobohan dan kesombongan sering menyebabkan kematian yang tragis. Orang harus tahu bahwa bahkan seekor singa pun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Setiap hari, karena kecerobohan dan kesombongan, akan ada orang yang mati di tangan lawannya. Mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika mereka gagal total. Sebagai laki-laki Anda, saya harus memiliki kepercayaan diri ini. Kincuan tersenyum dan berkata, Permaisuri Kian meliriknya. Kapan dia menjadi suaminya? Tapi dia terlalu malas untuk membantahnya. Tanpa sadar, dia berhenti memikirkan pertanyaan ini. Bahkan jika itu adalah Kincuan, dia tidak akan peduli. Kincuan menarik Permaisuri Kian di sekitar istana Baihua. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Matahari bersinar cerah dan udara dipenuhi dengan aroma bunga. Aula seratus bunga tidak hanya disebut Aula seratus bunga. Hampir semua yang ada di sini adalah bunga. Bahkan tiga sisi Aula ditutupi tanaman merambat. Itu seperti negeri dongeng di bumi. Itu sangat indah. Bunganya indah, pemandangannya indah, dan orang-orangnya bahkan lebih cantik. Dia adalah orang asing yang paling akrab. Sebenarnya, setiap kali Kincuan melihat senyumnya yang cerah dan indah, dia akan merasa sedikit sakit hati. Dia tersenyum di tengah-tengah bunga, tapi dia bukan lagi gadis yang berhutang uang padanya. Kincuan sangat menantikannya. Dia benar-benar ingin Permaisuri Kian kembali. Dia sangat merindukannya. Dia tidak berani terus memikirkannya. Itu akan melukai hatinya. Segera, beberapa hari berlalu. Sekarang, topik yang paling banyak dibicarakan di Sekte Sembilan Surga Sun Moon adalah pertempuran murid utama. Setiap dua tahun sekali, meskipun itu tidak lama, itu sudah cukup. Pasti ada beberapa orang yang akan mengalami perubahan besar seperti itu dalam dua tahun, membuat pertarungan murid utama ini semakin seru. Tahun ini, banyak orang menantikan seseorang. Kincuan. Hal utama adalah kinerja Kincuan terlalu luar biasa. Sebenarnya, Kincuan hanya bertarung untuk posisi ke-100, tetapi pada akhirnya, dia mencapai posisi ke-48. Tapi di mata banyak orang, ini bukanlah peringkat terakhir. Banyak orang tidak berani bertarung, dan Kincuan sangat rendah hati. Dia tidak berjuang untuk peringkat. Kali ini, dia penuh dengan misteri. Sebenarnya, ada alasan lain. Pertarungan peringkat hanyalah referensi. Mereka sangat dekat dengan kenyataan, tetapi mereka tidak bisa benar-benar menggantikan kenyataan. Banyak orang benar-benar meragukan apakah Kincuan akan berpartisipasi dalam pertempuran murid utama. Tetapi tampaknya selama seseorang menjadi murid utama, mereka harus berpartisipasi. Ini wajib. Begitu banyak orang yang penasaran. Kincuan telah menjadi harapan banyak orang. Lagi pula, tidak ada yang mau menonton kompetisi yang sudah diatur. Hanya ada kejutan ketika ada kecelakaan. Kompetisi telah diadakan berkali-kali, dan tidak ada kejutan. Tapi itu masih acara besar. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi antara Allah, dan pada saat yang sama, itu adalah kompetisi antara murid utama. Di mana ada orang, akan ada perselisihan. Di mana ada orang, akan ada Jianghu. Reputasi palsu itu melelahkan. Semua orang tahu pepatah ini, tetapi tidak banyak orang yang bisa melupakannya. Mereka yang bisa mengatasinya akan menjadi biksu. Nyatanya, kebanyakan biksu tidak bisa melupakannya. Mungkin hanya master sejati itu yang benar-benar bisa mengatasinya. Terlebih lagi, melupakannya mungkin bukan hal yang baik, karena itu berarti hidup sangat membosankan. Setiap orang adalah orang biasa, dan mereka mengandalkan reputasi palsu dan hal-hal yang sangat vulgar ini untuk mengisi hiburan mereka. Bukan karena Kincuan tidak memiliki hati yang kompetitif. Bahkan, semua orang memilikinya. Jika seseorang tidak peduli tentang sesuatu, itu hanya bisa berarti bahwa orang tersebut tidak peduli. Banyak orang peduli tentang hal itu karena memiliki motivasi untuk menarik mereka. Kincuan sebenarnya membutuhkan platform. Hanya dengan berdiri di atasnya dia bisa keluar. Dan dia ingin berjalan keluar dan berjalan ke dunia yang lebih besar. Aturan kompetisi adalah menggambar undian. Pemenang akan maju, dan yang kalah akan tersingkir. Namun, setiap orang memiliki dua peluang untuk gagal. Jika mereka gagal dua kali, mereka akan tersingkir dan tidak perlu bersaing lagi. Alasan mengapa mereka bisa gagal dua kali adalah untuk membuatnya adil. Lagi pula, jika mereka tidak beruntung dan tempat kedua diambil oleh tempat pertama, maka itu akan berakhir setelah hanya satu pertempuran. Saat itu, tempat kedua mungkin bukan tempat kedua yang sebenarnya. Juga, mereka bisa gagal dua kali. Mereka tidak bisa kalah dari orang yang sama dua kali. Jika mereka kalah dari orang yang sama, maka mereka tidak akan bertarung untuk kedua kalinya. Kecuali ada persyaratan khusus, jika yang kalah tidak mau mengaku kalah, mereka bisa menantang lagi. Tetapi jika mereka gagal untuk kedua kalinya, maka mereka akan tersingkir sepenuhnya. Ranking Stella hanyalah referensi. Nyatanya, setiap kompetisi akan berbeda dengan Ranking Stella. Kalau tidak, tidak perlu mengadakan pertempuran murid utama. Mereka hanya bisa melihat Ranking Stella. Ranking Stella hanyalah referensi. Itu lebih merupakan tempat untuk berdebat. Kincuan menggambar nomor 44. Nomor ini adalah peringkat di Ranking Stella. Namun, pertempuran dimulai dari bawah. Sebenarnya, ketika undian diundi, setiap orang akan menarik undian yang berbeda. Mereka semua berada di level mereka. Biasanya, tempat ke-100 bukanlah tempat pertama. Biasanya, 20 besar akan saling imbang. 20-40, 40-60, 60-80, 80-100. Ini juga untuk keadilan. Tidak ada keadilan mutlak. Itu hanya bisa relatif. Mengukur rentang tergantung pada keberuntungan seseorang. Jika ada keadilan mutlak, maka setiap orang harus bersaing dengan orang lain. Kemudian, hasilnya akan dihitung dan peringkat akhir akan ditentukan. Ini hanya ketika ada lebih sedikit orang. Semakin banyak orang, semakin cocok untuk dieliminasi. Itu tidak cocok untuk bergiliran. Panggung bela diri Agung Sekte 9 Surga Sun Moon sangat besar. Ini adalah tahap bela diri terbesar yang telah dilihat kincuan sejauh ini. Itu seperti kotak besar. Iya, itu bahkan lebih besar dari alun-nalun besar. Ada platform tinggi di sekelilingnya. Ada lautan manusia. Mereka semua adalah orang-orang dari Sekte 9 Surga Sun Moon. Itu sangat teratur. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Para ahli di sini tidak bisa menyembunyikan apapun dari mata dan telinga mereka. Jika mereka mencoba menimbulkan masalah, mereka akan mendekati kematian. 2587 Meskipun kincuan telah berada di 9 Surga Sun Moon Sekte untuk waktu yang lama, dan telah menanam tanaman obat selama 2-3 tahun, kincuan mengenal sangat sedikit orang. Dia bahkan tidak mengenal banyak orang. Beberapa orang yang dia kenal sebagai murid pelayanan perlahan akan menghilang karena mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Dia ingat beberapa orang di antara para murid utama, seperti Si Yang, Su We Ding, Chen Qi, dan lainnya. Tentu saja, dia juga ingat beberapa lainnya. Tapi dia hanya ingat nama mereka. Misalnya, kepala murid yang menduduki peringkat pertama di monumen peringkat disebut Su Ge Liu Sang. Tidak ada yang tahu nama ini, tapi dia menduduki peringkat pertama. Kincuan tidak mengenal orang ini. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan orang-orang dan pada dasarnya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Sangat jarang baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran murid utama hari ini. Bagaimanapun, dia tidak terbiasa dengan segalanya. Nyatanya, para murid utama bukanlah satu-satunya yang berpartisipasi dalam pertempuran. Murid lain juga dapat berpartisipasi, tetapi ini adalah bagian selanjutnya dari kompetisi dan bebas untuk melakukannya. Tapi umumnya, tidak ada yang akan menantang murid utama pada kesempatan seperti itu. Selain itu, pihak lain mungkin tidak menerimanya. Tidak apa-apa jika pihak lain menolak. Pertama, Anda tidak memenuhi syarat. Kedua, jika Anda benar-benar ingin menantang, Anda bisa pergi ke monumen peringkat dan mendapatkan peringkat. Selain itu, tidak ada untungnya bagi murid utama untuk bertarung dalam kesempatan seperti itu. Itu normal untuk menang, tetapi tidak baik melukai lawan. Tetapi jika murid utama dikalahkan atau terluka, tidak ada yang akan bersimpati. Sebaliknya, itu akan menarik banyak sorakan dan kejutan. Oleh karena itu, ketua murid tidak akan menerima tantangan orang biasa. Jika dia tidak menerimanya, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa orang tersebut tidak memenuhi syarat. Lagi pula, tidak banyak orang, dan mereka semua berkelompok. Tidak butuh waktu lama untuk memutuskan pertarungan antara para ahli, jadi itu sangat cepat. Persaingan dimulai dari belakang ke depan. Keberuntungan si yang bagus. Di babak pertama, dia menarik seseorang yang berperingkat lebih rendah darinya. Tidak sulit baginya untuk menang. Sue Ding juga merupakan murid utama, jadi dia juga berpartisipasi dalam pertempuran. Sayangnya, dia kalah. Bagaimanapun, dia berada di peringkat terakhir dan bahkan tidak bisa masuk seratus besar. Itu normal baginya untuk kalah. Chen Qi juga kalah. Lagi pula, mereka seimbang. Jika dia tidak bertemu Sue Ding, dia pasti akan kalah. Akan mengejutkan jika mereka berdua tidak kalah. Segera, giliran Kinchuan. Lawan Kinchuan adalah nomor 44. Wang Huan. Nyatanya, Wang Huan telah mengutuk di dalam hatinya. Dia lebih suka bertemu seseorang dengan peringkat lebih tinggi darinya daripada bertemu dengan Kinchuan. Kinchuan terlalu aneh. Dia hanya bisa mengutuk nasib buruknya di dalam hatinya. Lagi pula, kemungkinan bertemu Kinchuan dari 20 orang hanya sekitar 5 persen, tetapi dia telah bertemu dengannya. Omong-omong, Kinchuan hanya menduduki peringkat ke-48 di tablet peringkat, sedangkan Wang Huan di peringkat ke-44. Omong-omong, Kinchuan memiliki keuntungan yang cukup besar. Itu seharusnya menjadi hal yang membahagiakan. Bagaimanapun, Kinchuan berada di peringkat ke-48. Meskipun kekuatan Kinchuan berada di peringkat ke-48, semua orang tahu bahwa dia pasti bukan peringkat ke-48. Apalagi, itu hanya bisa menjadi eksistensi yang melampaui peringkat ke-48. Wang Huan, sebaliknya, hanya menduduki peringkat ke-44. Dia pada dasarnya yakin bahwa dia akan kalah, tetapi dia masih sedikit tidak mau. Ketika Kinchuan berjalan ke panggung bela diri yang besar, banyak orang mulai berdiskusi dengan semangat. Nomor 44 Wang Huan vs Nomor 48 Kinchuan Ah, orang itu adalah Kinchuan. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Menarik. Dia sangat tampan. Dia sangat tampan. Apa gunanya tampan? Pria harus berani, kata seorang pria kekar. Dia peringkat ke-48 di tablet peringkat. Berapa peringkatmu? Katakan padaku agar aku bisa mengagumimu. Aku, aku tidak melawannya. Jika aku melakukannya, aku pasti akan berperingkat lebih tinggi darinya. Wajah pria kekar itu memerah. He he. Apakah ini Kinchuan yang bergandengan tangan dengan guru kuil harimau putih? Ya, itu dia. Dia cukup tampan. Aku tahu dia yang bergandengan tangan dengan Centorea Temple Master. Kurasa dia lebih tampan. Aku juga menyukainya, kata seorang wanita jangkung dan perkasa saat tubuhnya memancarkan cahaya. Bibi, bangun. Bangun! Siapa yang kamu panggil Bibi? Seluruh keluargamu adalah Bibi. Semua leluhurmu adalah Bibi. Kinchuan juga melihat Wang Huan nomor 44. Dia terlihat mendekati usia 30 tahun. Dia memiliki kulit yang cerah dan terlihat sangat cakep. Dia adalah pria yang tampan dan karismatik. Dia sombong dan satu pandangan sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukan orang biasa. Kalau dipikir-pikir, semua orang di tablet peringkat adalah murid utama. Siapa di antara mereka yang bukan jenius? Mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Pertempuran dimulai. Dengan hanya satu pandangan, Kinchuan tahu bahwa Wang Huan bukan tandingannya. Kesenjangan di antara mereka masih sangat besar. Mereka tidak berada di level yang sama. Swash! Wang Huan sepertinya tahu bahwa dia bukan tandingan Yefutian. Karena itu, dia langsung menyerang. Jika dia menyerang lebih dulu, dia mungkin bisa menyerang. Selanjutnya, dia menyerang dengan jurus pamungkasnya. 33 pedang pembunuh monster berturut-turut. Ini adalah keterampilan tempur terkuatnya. Selain itu, itu sangat kuat. Setelah digunakan, itu tidak ada habisnya. Selain itu, itu adalah kombinasi serangan dan pertahanan. Setiap pedang lebih cepat dan lebih kejam dari yang sebelumnya. Set keterampilan tempur ini sangat bagus. Itu sangat kuat dan praktis. Swash! 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 Mata ilahi emas. Kincuan dapat dengan jelas melihat sosok Wang Huan. Lebih jauh lagi, kecepatan yang mengerikan itu tampaknya tidak cepat bagi Kincuan sama sekali. Wang Huan juga berada di level pertama alam dewa perang, tetapi fondasinya lebih stabil, dan dia telah menyentuh ambang level kedua. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos. Cahaya pedang yang lebih terang dan lebih besar berangsur-angsur mengembun dari bayang-bayang pedang yang memenuhi langit, menebas ke arah Kincuan. Begitu cepat, begitu cerah, begitu cemerlang. Ini adalah salah satu jurus pembunuh yang kuat dari pedang pembunuh monster 33 berturut-turut. Itu bisa dianggap sebagai menggabungkan pedang menjadi satu, dan digunakan untuk menghadapi orang yang lebih kuat dari diri sendiri. Tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki serangan yang kuat. Itu bisa mengabaikan pertahanan sampai batas tertentu dan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk menembus baju besi. 36 Teknik Pelindung Grid Dao Mengelilingi Kincuan Engah-engah 30 Hem, sangat kuat. Serangan ini benar-benar menembus 30 dari mereka. Namun, 6 sisanya bahkan lebih kuat, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk ditembus. Ini karena menerobos 6 yang pertama akan menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, serangan yang mengerikan diperlukan untuk benar-benar menerobos mereka. Jika dia tidak bisa menembus Teknik Pelindung Dao Besar Kincuan, hasilnya pada dasarnya diputuskan. Kincuan bergerak pada saat ini. Cakar Naga Dewa Fajra Mengaum Seekor Naga Emas Raksasa mendesing keluar. Sosok emasnya secemerlang bintang-bintang, dan menyerbu ke arah Wang Huan. Wang Huan juga memiliki Teknik Pelindung Grid Dao Engah-engah Teknik Pelindung Grid Dao seperti macet kertas di bawah Cakar Naga Ilahi Fajra Kincuan Mereka tidak memiliki perlawanan, dan langsung ditembus sampai akhir. Akhirnya, Cakar Naga Dewa Fajra mendarat di tubuh Wang Huan. Bang! Wang Huan dikirim terbang, dan wajahnya pucat di udara. Fajra Divine Dragon Klau Kincuan tidak menghilang, dan dia siap untuk menyerang lagi. Kali ini, dia tidak memiliki Teknik Pelindung Grid Dao. Saya mengaku kalah. Wang Huan menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa. 2.588 Wang Huan mengaku kalah. Kincuan maju ke babak berikutnya. Dia berjalan menuruni panggung dan memberi jalan untuk kelompok berikutnya. Babak pertama sudah setengah jalan. Kincuan sekarang sedang menunggu putaran kedua. Meskipun babak pertama akan menghilangkan setengah dari peserta, setiap orang memiliki dua peluang untuk gagal. Bahkan jika mereka gagal, mereka masih bisa melanjutkan. Setelah babak kedua, mereka yang gagal dua kali berturut-turut akan tersingkir. Kegagalan pertama adalah nasib buruk. Jika kegagalan kedua masih merupakan kesialan, maka keberuntungan juga merupakan salah satu bentuk kekuatan. Kincuan tidak memperhatikan siapapun. Namun, ketika datang ke tempat pertama, Kincuan melihat seseorang bernama Sugil Yusang. Itu adalah seorang pria. Namun, pria ini agak terlalu cantik. Bagaimana menggambarkannya? Dia cantik. Meskipun dia berpakaian dengan gaya pria, dia lebih besar dari kebanyakan pria. Dia bahkan lebih tampan daripada seorang wanita. Dia tampan. Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Bahkan jika Anda diberitahu bahwa dia adalah seorang pria, Anda masih akan menganggapnya sebagai seorang wanita. Suaranya juga sangat aneh. Itu netral. Itu bukan suara seorang gadis. Anda tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, tapi itu lebih feminin. Itu tepat untuk mengatakannya dari mulutnya. Singkatnya, semua orang tahu bahwa dia laki-laki, tetapi sulit memperlakukannya sebagai laki-laki. Dia sangat kuat. Lawannya berada di peringkat ke-8. Keberuntungan orang ini tidak terlalu baik. Dibandingkan dengan Suge Liu Sang, itu cukup tepat. Suge Liu Sang tidak tersenyum. Matanya acuh tak acuh. Sepertinya tidak ada yang menarik baginya. Dia adalah orang yang sangat bangga dan kesepian. Saat pertempuran dimulai, Suge Liu Sang mengulurkan tangan dengan santai, dan telapak tangan seputih salju muncul. Seekor burung seperti bunga terbang keluar dari tangannya. Itu indah, tapi rasanya seperti gunung tai menekannya. Ledakan. Satu langkah untuk mengakhiri pertempuran. Mata Kincuan cerah. Suge Liu Sang ini sangat kuat. Dia seharusnya melampaui ranah wargot ketiga. Alasan lainnya adalah Suge Liu Sang ini masih sangat muda. Tidak lebih dari 100 tahun. Jika itu adalah orang biasa, dia akan berusia sekitar 10 tahun. Tentu saja, tidak bisa dihitung seperti itu. Jika Kincuan menghitung ini, dia bahkan tidak akan berumur 10 tahun. Dia bahkan mungkin berusia 6 atau 7 tahun. Ini juga berarti Suge Liu Sang masih sangat muda. Tak terbayangkan bahwa dia telah mencapai ranah seperti itu di usia yang begitu muda. Kincuan sangat jelas tentang situasinya sendiri. Dia benar-benar beruntung. Dia merasa sangat beruntung bisa mencapai langkah ini. Namun, keberuntungan Suge Liu Sang tidak kalah dengannya. Dunia itu besar, dan ada banyak orang. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang paling beruntung di dunia? Babak pertama kompetisi telah berakhir, dan undian babak kedua segera dimulai. Sama seperti sebelumnya, dan kompetisi kali ini hampir sama dengan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah orang-orang yang kalah sebelumnya berada dalam bahaya kali ini. Separuh dari mereka yang gagal di babak pertama telah gagal, dan separuh dari mereka yang gagal sebelum babak kedua gagal. Itu berarti 25 orang harus dihilangkan. 25 orang ini tersingkir. Tentu bisa juga 30 orang atau 20 orang. Singkatnya, mereka yang gagal dua kali akan tersingkir. Lalu tibalah babak ketiga. Babak ini juga menyisikan mereka yang gagal dua kali. Bagaimanapun, beberapa telah gagal sekali di babak kedua. Ada juga yang gagal di babak pertama namun tidak gagal di babak kedua. Dalam pertempuran berikutnya, mereka yang gagal dua kali akan langsung tersingkir, dan orang yang tersisa akan bertarung untuk memperebutkan peringkat. Semakin Anda tersingkir, semakin memalukan jadinya. Mereka yang menjadi anggota Istana Agung juga akan kehilangan muka. Namun, semua orang tahu bahwa Monumen Ranking bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan referensi. Namun, di mana ada orang, akan ada persaingan. Misalnya, persaingan antara Istana Besar dan persaingan antar individu semuanya akan melibatkan pertempuran murid utama. Di babak kedua, lawan Kincuan adalah seseorang yang beberapa peringkat lebih rendah darinya. Selain itu, orang ini pernah menantang Kincuan sebelumnya, dan dia berada di Monumen Peringkat. Orang yang ditarik tidak akan sama dengan orang yang ditarik terakhir kali. Meskipun apapun bisa terjadi jika seseorang tidak beruntung, hal itu tetap dihindari. Orang ini melihat kartu nomor 48 dan kemudian melihat Kincuan. Dia merasa sangat tertekan karena kalah di babak sebelumnya, dan kali ini dia pasti akan kalah lagi. Oleh karena itu, meski berada di 60 besar, ia tetap akan tersingkir di babak pertama. Pertarungannya sangat cepat, dan ronde ini sepertinya lebih cepat dari ronde sebelumnya. Beberapa orang dengan mudah menang, dan kemudian babak kedua berakhir. 30 orang tersingkir. Jumlah ini tidak buruk, dan itu bukan jumlah yang kecil. Kincuan menang dengan mudah, begitu pula Zugi Liu Sang dan yang lainnya. Itu semudah membalik tangan mereka. Banyak orang menantikan penampilan Kincuan. Semakin mereka melihat pertempuran Kincuan, semakin mereka menantikan pertempuran Kincuan berikutnya. Mereka menantikan konfrontasi Kincuan dengan Zugi Liu Sang dan yang lainnya. Mereka tidak tahu seberapa jauh Kincuan akan pergi. Adapun apakah Kincuan dapat mengalahkan Zugi Liu Sang dan yang lainnya, banyak orang tidak berpikir bahwa dia bisa, terutama Zugi Liu Sang. Di sembilan surga Sun Mun Sekte, murid utama adalah sinonim untuk jenius, keberadaan yang tak terkalahkan. Di generasi yang lebih muda, itu pasti Zugi Liu Sang. Dapat dikatakan bahwa dia seperti dewa, dewa perang yang sesungguhnya. Bahkan jika penampilan Kincuan luar biasa, di mata mereka, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Zugi Liu Sang. Lagipula, keberadaan seperti Zugi Liu Sang jarang terlihat dalam seratus tahun. Babak ketiga dimulai, pengundian dilanjutkan, dan kompetisi dilanjutkan. Kali ini, tidak ada celah dalam undian. Itu adalah undian acak dari 70 orang. Pada prinsipnya, siapapun yang menarik undian bisa bertemu satu sama lain. Angka itu masih angka yang sama, dan itu masih eliminasi kedua. Pertempuran semakin intens, dan semakin banyak orang yang menantikannya. Banyak orang membuka mata lebar-lebar, berharap akan ada sorotan baru di babak ini. Nomor 6. Kincuan menggambar nomor 6. Pengundian dilakukan secara bergiliran. Selama seseorang menggambar nomor, nomor itu tidak perlu ditarik lagi. Misalnya, jika Kincuan menggambar angka 6, angka itu tidak perlu digambar lagi. Sebaliknya, dia akan menunggu untuk bertarung dengan Kincuan. Kincuan menggambar nomor 6, dan mata banyak orang berbinar. Nomor 6 pada dasarnya mewakili 10 besar murid utama. Ini juga merupakan eksistensi yang berada di atas manusia. 10 teratas pada dasarnya mewakili kekuatan, dan mereka semua adalah orang-orang yang bisa berdiri di panggung yang sama dengan Suge Liu Sang. Liu Sishui Liu Sishui juga orang terkenal. Sebenarnya, Kincuan tidak mengenal orang ini sebelumnya, tetapi baru saja, diskusi di sekitarnya telah memberi tahu dia tentang situasi umum orang ini. Orang ini sepertinya tidak terlalu disukai. Meski berada di 10 besar, orang ini seperti seorang tiran. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengontrol, dan dia tidak menghormati orang lain, tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan. Melalui diskusi dan petunjuk di sekitarnya, serta cahaya yang menatapnya, Kincuan melihat Liu Sishui ini. Seorang pria yang tampak seperti berusia 30-an. Dia tidak bisa dikatakan sangat tampan, tetapi dia memberi orang perasaan yang sangat tajam dan mendominasi. Dia tinggi dan tegap, tapi tidak gemuk. 2589 Liu Sishui juga memandang Kincuan. Dia benar-benar tidak menganggap serius Kincuan, dan dia tidak berpikir bahwa Kincuan bisa melawannya. Meskipun dunia luar membuatnya tampak seperti dewa, dia hanya merasa itu konyol. Pada level mereka, mereka jarang mengakui bahwa mereka lebih rendah dari seseorang pada usia yang sama. Jadi bahkan jika dia bertemu Kincuan, dia merasa bahwa dia harus membangunkannya, dan juga membuat banyak orang yang berharap untuk Kincuan bangun. Beritahu mereka bahwa banyak hal yang mereka harapkan dan betapa menggelikannya hal itu. Kompetisi berlanjut, dua orang sekaligus. Sebenarnya, hasil pertarungan bisa diputuskan dengan sangat cepat, kecuali kedua orang itu benar-benar berimbang. Tetapi bahkan jika mereka berimbang, hasilnya dapat diputuskan dengan sangat cepat. Lagi pula, tidak ada tempat pertama dalam sastra, dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Ini sangat mudah untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Lagi pula, kekuatan, keadaan, kinerja, reaksi di tempat, dan seterusnya setiap orang, masing-masing faktor ini dapat menentukan hasilnya. Sekilas Kinchuan bisa melihat kedalaman Liu Shisui. Masih ada celah besar antara dia dan Suge Liu Sang. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak berada di level yang sama. Adapun hasil dari pertempuran, Kinchuan merasa bahwa dia bisa menghancurkannya, bahkan jika lawannya berada di alam dewa perang tingkat ketiga, atau bahkan akan menerobos ke alam dewa perang tingkat keempat. Rana ini sangat bagus, tapi ada perbedaan besar antara level ketiga dan keempat. Ini adalah ambang pertama, pintu menuju alam dewa perang. Menyeberanginya berarti seseorang telah memasuki alam dewa perang, dan juga akan memiliki kemampuan ilahi dewa perang yang kuat. Ini acak, dan tidak semua orang bisa memilikinya. Menyeberanginya berarti seseorang telah memasuki alam dewa perang, dan dapat melihat aulah alam dewa perang. Setidaknya pada saat ini, seseorang dapat dianggap telah benar-benar memasuki alam dewa perang. Level ketiga sebelumnya juga merupakan wargot rilem, tapi ada perbedaan mendasar antara level keempat dan keempat. Kinchuan bisa dikatakan sebagai eksistensi di alam dewa perang tingkat pertama saat ini. Nomor Kinchuan datang dengan sangat cepat. Lagi pula, hanya ada 70 orang yang tersisa. Menarik undian dari belakang juga merupakan awal dari pertempuran. Ketika giliran Kinchuan, banyak orang melihat panggung bela diri dengan penuh harap, ingin melihat apakah Kinchuan dapat menciptakan keajaiban lain. Manusia seperti ini, tidak berubah. Mereka tidak akan tertarik pada hal-hal yang mereka tahu hasilnya. Manusia lebih tertarik pada hal yang tak terduga. Tak terduga dibagi menjadi kejutan dan horor yang menyenangkan. Misalnya, dalam pertandingan antara Kinchuan dan Liu Sishui, jika Kinchuan menang, itu akan mengejutkan banyak orang, tetapi beberapa orang akan merasa senang dan bahagia. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Meskipun hasil ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan siapa yang menang atau kalah tidak ada hubungannya dengan penonton, kejutan yang dibawakan akan membuat banyak orang heboh. Ini adalah semacam stimulasi dan kejutan sensorik. Tetapi jika Kinchuan menang, Liu Sishui tidak akan senang. Itu tidak terduga, tetapi mereka yang berhubungan baik dengan Liu Sishui, atau mereka yang mendukung Liu Sishui, tidak akan bahagia. Jadi, ini bukan lagi kejutan yang menyenangkan. Kinchuan dan Liu Sishui keduanya berdiri di platform pertempuran. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka adalah fokus pertama dari pertarungan murid utama. Banyak orang menatap ke atas dengan antisipasi. Mereka semua menebak siapa yang akan menang. Meskipun Kinchuan dapat dianggap sebagai kuda hitam, Liu Sishui bukanlah orang biasa. Saya pikir Kinchuan masih akan dikalahkan, dan dia akan dikalahkan dengan sangat cepat. Seseorang melihat ke panggung bela diri dan memberikan spekulasi sendiri. Saya setuju. Lagi pula, usia dan peringkat Liu Sishui sangat tinggi. Nilai 10 besar sangat tinggi. Petik 2. Aku benar-benar menantikan Kinchuan ini. Lihat sikap Kinchuan. Apa menurutmu dia terlihat seperti pecundang saat berdiri di sana? Kamu tidak mengerti. Ada banyak orang yang berpura-pura kuat. Meski kalah, mereka tidak kalah. Meski kalah, mereka masih memiliki kejayaan. Ku rasa dia ingin kehilangan reputasi ini. Seseorang sepertinya tahu banyak. Tapi aku masih merasa Kinchuan ini tidak akan kalah dengan mudah. Intuisiku benar, kata seseorang. Intuisimu. Intuisi adalah omong kosong asteris T. Seseorang segera membalas. Orang-orang di bawah sangat bersemangat. Kompetisi dimulai. Pengumuman dimulainya kompetisi telah dibuat. Liu Sishui memandang Kinchuan. Di depan Liu Sishui, sosok Kinchuan jelas kurus dan lemah. Bukan karena Kinchuan terlalu kurus dan lemah, tetapi Liu Sishui terlalu kuat. Dia seperti beruang hitam besar, seperti menara bintang. Tapi dia tidak memberi orang perasaan bahwa dia tidak praktis. Akui kekalahan, Liu Sishui berkata sambil tersenyum. Kinchuan tertegun. Dia tidak berharap Liu Sishui mengatakan hal seperti itu. Mengapa? Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bukan lawanku. Mengakui kekalahan bisa menyelamatkan mukamu. Aku yakin kamu tidak ingin kehilangan muka. Liu Sishui memandang Kinchuan dengan tatapan yang menggugah pikiran. Kinchuan tidak memiliki kesan buruk tentang Liu Sishui ini. Tentu saja, dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Ada pun apakah yang dia katakan adalah serangan psikologis atau serangan psikologis. Tidak masalah. Keduanya sekarang menjadi lawan. Mereka adalah musuh. Pertempuran sudah dimulai, tetapi mereka belum bertarung. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Kata Kinchuan. Tentu saja saya percaya diri di depan Anda. Anda baru saja menerobos ke alam dewa perang. Meskipun penampilan Anda di monumen peringkat sangat luar biasa, itu tidak berarti apa-apa. Ketika saya pertama kali menerobos, peringkat saya bahkan lebih baik dari Anda. Suge Liu Sang menduduki peringkat pertama saat dia menerobos. Apakah Anda mengerti? Liu Sishui berkata sambil tersenyum. Aku mengerti. Tapi tahukah kamu bahwa beberapa orang mungkin lebih kuat dari Suge Liu Sang? Seseorang menjadi konyol karena ketidaktahuannya. Yang lebih konyol adalah dia tidak mengetahui ketidaktahuannya sendiri. Hal yang paling konyol adalah dia masih menertawakan orang lain ketika dia tidak mengetahui ketidaktahuannya sendiri. Kinchuan menatapnya sambil tersenyum. Liu Sishui secara alami tahu bahwa Kinchuan sedang membicarakannya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia tidak tahan dengan Kinchuan. Yang paling tidak bisa dia tahan adalah hubungan antara Kinchuan dan Permaisuri Kian. Tidak peduli apa yang dikatakan di luar, dia telah melihat Kinchuan dan Permaisuri Kian berpegangan tangan, dan bahkan saling berpelukan. Oleh karena itu, Liu Sishui merasa sangat tidak nyaman. Pria yang sombong paling cemburu pada orang lain dalam aspek ini. Jika Kinchuan digantikan oleh Suge Liu Sang, dia bisa menerimanya. Tetapi ketika itu adalah Kinchuan, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Ini juga mengapa dia mengucapkan kata-kata ini. Nyatanya, dia ingin menggunakan kata-kata untuk menekan Kinchuan, lalu mengalahkan Kinchuan. Akan lebih baik jika dia mengalahkannya sepenuhnya. Dia ingin memberitahu banyak orang bahwa Kinchuan adalah pria yang tidak berguna, dan dia, Liu Sishui, adalah pria sejati. Pria sejati. Bagus, sangat bagus. Mulut seorang pria tidak berguna. Liu Sishui berkata dengan nada menghina. Lalu, apakah kamu siap? Kinchuan bertanya. Liu Sishui terkejut, lalu dia tertawa. Dia menyipitkan matanya dan menatap Kinchuan, Baiklah, kamu bisa bergerak sekarang. Aku sudah memberimu kesempatan. Kalau tidak, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Kinchuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan santai menyerang. Serangan suci. 2590. Bang. Serangan ilahi adalah serangan yang tidak bisa dihindari. Tidak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan yang kuat untuk mengabaikan pertahanan. Tentu saja, itu tidak mutlak. Misalnya, itu tidak benar-benar mengabaikan semua pertahanan. Itu tergantung seberapa kuat pertahanan lawan. Jika pertahanannya tidak cukup kuat, itu mungkin akan mengabaikan segalanya. Jika pertahanannya cukup kuat, itu masih akan diabaikan, seperti 50%, 60%, atau bahkan lebih. Tapi premisnya adalah ada kisaran. Jika pertahanannya tidak cukup kuat, maka itu akan mengabaikan segalanya. Ini adalah hal yang menakutkan tentang serangan ilahi. Itu tidak bisa dihindari. Itu mengabaikan pertahanan target atau sejumlah pertahanan tertentu. Serangan Kinchuan sebenarnya untuk menguji air. Dia ingin melihat seberapa kuat Liu Sishui dan apakah Divine Strike miliknya dapat menembus pertahanan lawannya. Uh. Eh. Kinchuan terkejut menemukan bahwa Divine Strike-nya tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Teknik Grid Dao pelindung lawannya ditembus. Tapi saat itu ditembus, pertahanan lain muncul di tubuh lawannya, menghalangi serangan ilahi Kinchuan. Ekspresi Liu Sishui juga sangat menarik. Namun segera, Liu Sishui sepertinya mengerti sesuatu. Ini mungkin salah satu kartu truf Kinchuan. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih baik. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana kartu truf Kinchuan dapat menembus teknik Dao hebatnya, dia masih merasa tidak bahagia. Dia ingin melihat bahwa Kinchuan tidak dapat menembus pertahanannya. Dia ingin menghancurkan Kinchuan dengan mudah. Tapi dia tidak menyangka Kinchuan menerobos pertahanannya dengan satu serangan. Teknik Grid Dao seorang prajurit sangat penting. Lebih baik jika tidak bisa dipatahkan, tetapi tidak masalah jika itu rusak. Hal utama adalah melihat pertahanan yang sebenarnya setelah dipatahkan. Sebelas lapisan armor jarak jauh The Grid Dao teknik setara dengan lapisan pertahanan eksternal. Jika seseorang tidak dapat menembus teknik Dao hebat, maka maaf, pada dasarnya seseorang tidak dapat melukai lawan. Jadi, teknik Dao hebat bukanlah jaminan teraman. Tetapi jika seseorang memiliki teknik Dao hebat yang sangat kuat, maka seseorang dapat dikatakan tak terkalahkan. Terutama teknik Dao hebat seperti Kinchuan. Itu tidak menghabiskan energi apapun. Selama itu tidak rusak, maka seseorang hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan lawan menghajar mereka sampai mati. Ini adalah karakteristik dari Grid Dao of Protection. Tetapi jika teknik Dao besar defensif adalah tipe konsumsi, maka dia dapat terus-menerus menyerang teknik Dao besar defensif untuk mempercepat konsumsi. Begitu Yuan Qi-nya tidak bisa mengikuti, dia tidak akan bisa menggunakan teknik Grid Dao defensif. Sua. Saber Awan Api. Liu Sishui juga bergerak. Teknik Grid Dao pelindungnya telah dihancurkan oleh Kinchuan. Ini membuat Liu Sishui sangat tidak senang. Oleh karena itu, dia ingin menghancurkan teknik Grid Dao pelindung Kinchuan. Sama seperti namanya, Fire Cloud Saber adalah pedang api yang mirip awan. Api umu itu melamun dan ilusi. Nyala api semacam ini tidak hanya memiliki kekuatan nyala api yang mengamuk, tetapi juga memiliki kemampuan korosif yang kuat. Flaming Cloud Saber bukanlah teknik pertarungan terkuat Liu Sishui, tapi itu adalah teknik yang tangguh. Teknik pertahanan Dao sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak teknik Dao defensif yang dapat memblokir sabar awan api air Liu Sishui selama ini. Mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Bahkan jika Liu Sishui berhasil memblokirnya, dia berada dalam situasi genting. Kemudian, Liu Sishui menyerang lagi. Setelah beberapa pedang awan api, teknik perlindungan Dao hebat menghilang. Setelah teknik perlindungan Dao hebat rusak, itu tidak dapat digunakan lagi untuk waktu yang singkat. Ini adalah kerugian besar dari teknik perlindungan Dao besar. Kemampuan ini sangat berguna. Itu seperti lapisan baju besi teraman. Namun, begitu rusak, kemampuan ini tidak akan berguna untuk waktu yang singkat. CC Fire Cloud Sabre menebas 36 teknik perlindungan Dao besar Kincuan. Satu tebasan, dua. Mereka dengan cepat meleleh. Kincuan sangat tenang. Dia juga ingin melihat seberapa kuat teknik perlindungan Dao besarnya dapat memblokir. Liu Sishui ini adalah ujian yang bagus. Kembali ke monumen peringkat, orang-orang itu sama sekali tidak dapat merusak teknik perlindungan Dao hebatnya. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa Kincuan akan menang. Ini juga mengapa banyak orang tidak yakin. Lagi pula, teknik perlindungan Dao hebatnya terlalu kuat. Mereka tidak bisa mematahkannya sama sekali dan tidak bisa menyakitinya. Jika mereka bisa mematahkan teknik perlindungan Dao besar Kincuan, maka hasilnya tidak akan diketahui. 10-11 Kecepatan Fire Cloud Sabre tidak melambat. Dalam sekejap mata, itu sudah menembus 11 teknik perlindungan Dao besar. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu terus maju. 20-21 Berapa banyak teknik perlindungan Dao hebat yang dimiliki Kincuan ini? Dia sudah menembus 21. Saya merasa masih ada beberapa yang tersisa. Ya, aku hanya memiliki total 15 teknik perlindungan Dao hebat. Aku punya 21. Luar biasa. Aku sangat iri. 20 adalah standar. Kakak, kamu sudah memasuki tahap ahli. Tidak ada gunanya. Jumlah teknik perlindungan Dao besar tidak berarti apa-apa. Pernah ada seseorang yang memiliki 3 teknik perlindungan Dao besar, tetapi tidak ada yang dapat menembus teknik perlindungan Dao besar ketiganya. Paling-paling, seseorang dapat menembus teknik perlindungan Dao besar kedua. Orang yang menembus teknik perlindungan Dao besar kedua adalah seorang ahli super. Saya mendengar bahwa dia dapat membunuh ratusan ahli alam pertarungan ilahi dengan jentikan jarinya. Keberadaan yang begitu kuat tidak dapat menembus teknik perlindungan Dao hebat. Seberapa kuat orang itu? Orang-orang seperti itu adalah minoritas. Mereka aneh. Kebanyakan orang masih fokus pada jumlah lapisan seni Dao pelindung yang hebat. Semakin banyak lapisan, semakin baik. Namun, semakin kuat seni Dao pelindung yang hebat, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Jadi, benda ini memiliki pro dan kontra. Itu tidak cocok untuk pertempuran yang berlarut-larut. Namun, jika Anda memiliki seni Dao pelindung yang kuat, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Anda dapat melepaskan serangan tanpa menahan diri. Lebih baik mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. 30. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Kincuan masih sangat tenang. Faktanya, dia bisa menerimanya bahkan jika semua teknik perlindungan Dao besar berhasil ditembus. Lagi pula, kekuatan lawannya tidak bisa diremehkan. Namun, sekarang dia telah menembus 30 teknik perlindungan Dao besar, hanya tersisa 6 lapisan. Kenam lapisan ini seperti gunung bagi Liu Sishui. Setiap lapisan adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Meski pertempuran belum benar-benar dimulai, itu sudah bisa dikatakan sudah berakhir. Dan orang-orang di bawah menjadi gila. Sungguh mengasihkan. Dia sebenarnya tidak bisa menembus teknik perlindungan Dao besar Kincuan. Benar-benar lelucon. Pertempuran sudah berakhir. Bahkan jika Kincuan berdiri di sana tanpa bergerak, Liu Sishui tidak dapat melukai Kincuan. Bukankah kalian merayakan terlalu dini? Pedang awan api Liu Sishui bukan yang terkuat. Mungkin dia bisa menembus teknik perlindungan Dao besar Kincuan. Salah. Serangan terkuat Liu Sishui bukanlah pedang awan api, tetapi kemampuan terkuat Liu Sishui untuk menembus teknik perlindungan Dao besar adalah pedang awan api. Jika pedang awan api tidak dapat menembus teknik perlindungan Dao besar Kincuan, maka sudah pasti Liu Sishui tidak dapat menembus teknik perlindungan Dao besar Kincuan. Dia hanya bisa menerima pukulan. Sungguh lelucon. Orang sombong seperti itu tidak bisa menembus teknik perlindungan Dao hebatnya. Aku ingin tertawa. Aku bisa membicarakan ini selama tiga tahun. Ekspresi Liu Sishui sangat jelek. Warnanya hijau tua. Saat ini, hatinya hancur.